Bupati Barito Utara Nadal Syah meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk bekerja sama dengan instansi terkait dan kelompok masyarakat untuk mengawasi dan mencegah praktek illegal fishing yang akhir-akhir ini marak terjadi. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Nadal Syah di sela-sela kegiatan peringatan Hari Ikan Nasional Tahun 2019 di Balai Benih Ikan Trinsing, Kecamatan, TW Selatan, Kamis Pagi. Ia mengungkapkan aksi illegal fishing yang dilakukan di mana pelaku menangkap ikan dengan cara diracun. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan sangat membahayakan dan mengancam ekosistem perairan. Untuk itu lanjut Bupati dalam memberantas illegal fishing membutuhkan kerjasama antar semua pihak demi menjaga dan mengurangi penangkapan ikan secara liar di perairan umum Barito Utara. Dengan aparat penegak hukum dalam hal ini dan dalam hal itu. Karena efek negatifnya sangat tinggi sekali, sangat banyak sekali. Baikpun untuk kunahnya ikan yang ada di Kabupaten Marito Utara, juga efek negatifnya buat pertumbuhan baikpun bayi dan kita semua yang mengkonsumsi. Itu akan nanti terpartemeniasi dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Nah ini yang akan kita kedepankan menjadi PR Pemerintah Daerah Kabupaten Marito Utara. Kita juga banyak tadi menyerap dan masukan baikpun dari masyarakat, dari wali, dari mereka yang menjaga pantai. Banyak juga masukan bahwa laporan-laporan dari mereka bahwa illegal fishing sangat semarang dari sekarang. Karena mereka mungkin tidak mengingat jangka panjangnya. Nah yang kita pikirkan Pemerintah Daerah itu adalah mikir jangka panjang kehajat hidup orang-orangnya. Maman FR, Batara TV, mengabarkan.